Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bagus Yuli Riwanto Oke teman-teman Bagi yang belum gabung di channel kami Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya Oke, sebagai gantinya Saya akan bercerita dan menggambar Mengenai kisah Jahna dan Paman Tapir Di sebuah hutan belantara yang luas Hiduplah seekor anak gajah yang bernama Jahna Jahna sangat disayangi oleh bapak dan ibunya Karena berkulit putih, bersih, dan berbau haru Kemana Jahna pergi Bapak dan ibunya selalu menemannya Dan jika mereka mengadakan perjalanan jauh Jahna selalu diapit di tengah Keadaan ini membuat Jahna Berasa terganggu kebebasannya Mengapa Jahna selalu diawasi dan tidak boleh berjalan sendiri Jahna Kamu kan masih kecil Jadi tidak boleh berjalan sendiri Jelas ibu Jahna Enggak Jahna sudah besar Bantah Jahna Lihatlah Jahna mengganggu rumput Sama seperti yang bapak dan ibu makan Jahna minum air Juga seperti yang bapak dan ibu minum Protesi Jahna Itu bukan ukuran untuk menemukan besar atau kecilnya dirimu Jahna Jawab ibu Jahna yang penuh pengertian Lihat aku pak Bu Aku mampu mencabut pohon ini Lihat Bapak dan ibunya Menertawakan tingkah Jahna Yang dianggap lucu Suatu pagi Matahari bersinar terang Membuat taman-taman di hutan itu Tampak indah berseri Bunga-bunga berwarna-warni Dan kupu-kupu terbang kesana kemarin Jahna tertarik dengan pemandangan ini Ia melihat kupu-kupu terbang dari bunga yang satu Ke bunga yang lain Ia ingin menangkap kupu-kupu itu Jangan main terlalu jauh Jahna Teriak ibu Jahna Namun Jahna tidak menyahutnya Ia terlalu asik mengejar kupu-kupu Dan tanpa disadari Jahna masuk terlalu jauh ke dalam hutan yang belum pernah ia lewati Sementara itu Kupu-kupu terus terbang Seolah-olah Indah mengatakan kepada Jahna Ayo Kejar aku Jahna penasaran Dan terus mengejar kupu-kupu itu Tanpa diketahuinya Ia terprosok ke dalam telaga lumpur yang sangat kotor Dan semakin bergerak Kupu-kupu jana Semakin tenggelam Tolong 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 Beriak si Jahna Tertakutan Namun Tidak ada yang menyahut Karena saat itu Suasana di hutan Sudah sangat sepi Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita bergambar perjalanan si Jahna Di video berikutnya ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!